Kenapa Creeper ngejatuhin gunpowder? Jawaban simpelnya itu karena yang ngebikin Creeper bisa meledak itu ya gara-gara gunpowder. Gimana caranya? Gini, gunpowder itu terdiri dari beberapa bahan ini. Dan semua bahan ini tuh gampang banget nget kebakar kalau disulut. Misalkan kalau Creeper memutuskan untuk nyerang, ya bakal tersulut deh tuh gunpowder. Meledak deh. Dan di dunia nyata, suara gunpowder kebakar itu ya mirip banget kayak suara Creeper yang mau meledak. Nah, proses pembakaran ini tuh ngasilin udara panas yang jauh lebih banyak daripada gunpowder itu sendiri. Misalkan gunpowder itu sebanyak 10, udara panasnya itu bisa kayak 20. Oleh karena itu, jika udara panas itu diperangkap dalam suatu ruangan, misalnya di badan Creeper, dia bakal ngembang terus sampe ruangannya gak kuat nahan. Dan akhirnya meledak deh. Jadi ya bisa dibilang bahwa gunpowder itu adalah bahan bakar Creeper buat meledak. Makanya tuh Creeper ngejatuhin gunpowder saat Creepernya kita bunuh. Tapi dia gak bakal ngejatuhin gunpowder saat dia mati karena meledak. Ya karena gunpowdernya udah kebakar duluan kan di badan Creeper. Gitu ya. Subscribe.